Hai teman-teman, waktu itu saya beli kabel organizer dan kabel guard gitu teman-teman untuk chargeran, waktu itu saya habis belikan phone baru, kalau gak salah jadi iPhone juga, jadi kita tau bahwasannya iPhone itu kan kabelnya mudah rusak gitu loh jadi saya harus beli kabel guard gitu teman-teman, pelindungnya biar gak rusak kabelnya ini saya beli di Shopee waktu itu, ini video di tahun 2020, saya voice over ulang sayang aja untuk dibuang, jadi saya voice over aja nah ini saya beli di Shopee, karena waktu itu saya masih sedang gencar-gencarnya pakai Shopee apps kalau sekarang udah pakai Tokopedia sih, karena seru dan enak, banyak cashback, banyak promo dan mudah lagi pembayarannya kalau Tokopedia, ya makanya saya pindah ke Tokopedia nah jadi ini isinya simple aja, ada kabel guard, saya beli dua pieces ya saya beli dua pieces ini untuk yang bagian kabelnya, bagian konektornya dan ini bagian USBnya dan terus saya beli sekarang itu, saat itu saya beli juga kabel organizer supaya bisa ngikat kabel ngikat kabel lebih rapi gitu teman-teman, ngikatnya, karena ya kita tahulah kabel itu suka berantakan jadi saya kebetulan orangnya sedikit, ya sedikit, apa namanya, sedikit kurang suka yang berantakan sebenarnya jadi saya harus beli ini nah kurang lebih cara pemakaiannya seperti ini teman-teman, gampang banget karena ada velgrownya kita bisa di lengketin aja, karena velgrownya, jadi kita kayak bisa ditempelin gitu loh, namanya velgrownya gitu tinggal masukin set 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 udah mudah udah ditempel, bam nah oke, ya oke, nah setelah itu mudah banget, kita langsung gulung kabel, terus kita iket deh pakai velgrownya itu kabel organizer itu, nah kita gulung dulu, nah setelah itu set 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 set, nah udah diikat, mudah banget kabel lebih rapih dan, ya lebih tertata lah, lebih enak dilihat oke teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya, bye